Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok B1 akan membaparkan tentang cara sterilisasi panas kasar Sebelumnya perkenalkan saya Septya Ndayani Saya Yana Ibu Jandi Saya Desenti Saya Cokiotis Saya Faizah Tolaini Nah sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih itu sterilisasi panas kasar Sterilisasi panas kasar adalah suatu sterilisasi thermal yang menggunakan tekanan di bawah uap cenuh Dengan menggunakan alat di dalam becana yang disebut yaitu autoclap Nah prinsip dari metode ini yaitu ketika ada uap air maka bakteri esensial akan mengalami denaturasi dan koakulasi Biasanya sterilisasi ini dilakukan pada suhu 121 derajat celcius selama 15 menit dengan tekanan 1 atm Tujuan dari sterilisasi ini yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan alat-alat yang biasa digunakan dan bisa digunakan untuk sterilisasi ini yaitu alat-alat yang tahan panas Contohnya yaitu ada alat seperti LML, kemudian ada pipet tetes bagian kaca dan ada calon patrik Langkah pertama dalam metode sterilisasi panas kasar ini yaitu mencuci tangan dan mencuci alat-alat yang akan digunakan Yang akan dicelaskan oleh Rofi Puciana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Setelah alat-alat semua dibungkus Kemudian dimasukkan ke dalam transfer box Untuk dilakukan sterilisasi dengan menggunakan autoclave Yang akan dipraktekan oleh Faizatul Aini Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton